Halo, shalom, jemaat, guys. Saya orang-orang, saya beri kasih Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan oleh Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberikati. Tuhan, kami datang menghampiri tahta kudusmu, Yesus. Hadirlah di tempat ini. Lawat kami, lawat umatmu, Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini. Baik di rumah kami masing-masing. Hati kami satu, Tuhan. Hati kami terpusat, pikiran kami, Tuhan. Biarlah hanya tertuju kepadamu. Haleluya. Glory. 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 Mengalih. Mengalih. Terima kasih dari tempat mahan tinggi mengalih. Banyak air hidupmu yang memucikan, yang memulihkan, air hidupmu, yang menyegarkan, setiap hati yang haus dan penudahankan. Engkau, Tuhan. Engkau, Tuhan, yang akan menghapus setiap kawasan dahaga kami. Pimpin kami pada saat ini, Tuhan. Kami mau bersatu, Tuhan. Kami datang bersama dengan umatmu. Kami datang bersama dengan umatmu, gereja-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, lebih lagi hidup kami. Diperbahari oleh kuasa-Mu. Kami datang padamu pada saat ini, di dalam anakmu, Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa dan membuka ibadah kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai. Haleluya. Hanya bagi Tuhan kita jemaah Tuhan. Amin. Mari pada saat ini kita akan tinggikan nama Tuhan Raja. Di atas segala Raja. Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saya undang kita semuanya. Haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bertepuk tangan. Memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti, memuji, meninggikan. Namamu selalu menarik, memuliakanmu. Di bebasan, dibangkitkan. Hidup yang kau bintang ini hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihanku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti, memuji, meninggikan. Namamu selalu menarik, memuliakanmu. Ku naikkan syukurku. 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 Kau naikkan syukurku Kami naikkan syukur kami dihadapanku Tuhan Sebab engkau Allah yang baik Haleluya Kami muliakan engkau Tuhan Kau tak akan berhenti Kau puji Meninggikan namamu selalu Mengarik Kau muliakanmu Dibebaskan Dibangkitan Hidup yang kawin Dan ini hanya untukku Tak akan berhenti Kau meninggikan namamu Sebab kami Dibebaskan Dibangkitan Hidup yang kawin Dan ini hanya untukku Hidup yang kawin Dan ini hanya untukku Haleluya Beri seorang-seorang kemuliaan buat Tuhan kita Jangan pernah berhenti berharap dan percaya Sebab Tuhan senantiasa setia dengan janjinya Hidup kita Pasti dipenuhi dengan mujizat Haleluya Mari menari bersama-sama Tuhan ku luar biasa Tuhan ku luar biasa Perbuatan ku hera Tuhan ku luar biasa Tentu luar biasa Berbuat dan puheran Luluskan selamanya Yesus Lakukanlah lagi Keajaiban dalam namamu Tuhan Nyatakanlah lagi Kemuliaanmu Atas hidupku Hidupku penuh pujisan Sebab kau Alpha dan Omega Kau Alpha, Omega Tuhanku luar biasa Berbuat dan puheran Luluskan selamanya Tuhanku luar biasa Tuhanku luar biasa Berbuat dan puheran Luluskan selamanya Tuhanku luar biasa Berbuat dan puheran Luluskan selamanya Luluskan selamanya Tuhan Ya Tuhan Berbuat dan puheran Luluskan selamanya Tuhan Kemuliaanmu Atas hidupku Hidupku penuh mujizat Hidupku penuh mujizat Kami percaya Tuhan bersamamu Hidupku penuh mujizat Amin Amin Tuhan Kami percaya Tuhan Mujizat selalu ada Mujizat ada di dalam kehidupan kami Tuhan Ketika kami tidak berhenti percaya Ketika kami tidak berhenti berharap Tuhan Haleluya Jemaah Tuhan Seringkali mungkin ketakutan dan keraguan menghimpit langkah kita Namun saya diingatkan akan iman Yaakub Untuk menguatkan kita Jangan pernah berhenti bergumul di hadapan Tuhan Jangan menyerah untuk terus tersungkur di hadapan Tuhan Menunggu dan menanti jawaban Sebab janji yang pasti akan bersinar tepat pada waktunya Jangan menyerah untuk tersungkur di hadapan Tuhan Jangan pernah lepaskan Tersungkur di hadapan Tuhan 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 Kuserahkan padamu Harapanku hanya di dalammu Bersamamu Tuhan Jadikanku becana-Mu Untuk memuliakanku Tersebut berdua Tersebut berdua di kakimu Merasakan hadiratmu Takkan ku melepaskanmu Hau cahaya bagiku Berdirimu seumur hidupku Masuk dalam Berdanamu dapat Dikiraku Tersebut berdua Kuserahkan padamu Harapanku Harapanku Haya di dalammu Bukan teguh Bersamamu Tuhan Jadikanku Jadikanku Becana-Mu Untuk memuliakanku Hidupku Hidupku Seumur hidupku Seumur hidupku Masuk dalam Rencana-Mu Rencana-Mu Bersamamu Bersamamu Tuhan Jadikanku 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 Becana-Mu Untuk memuliakanku Mengiringmu Mengiringmu Semur hidupku Masuk dalam Rencanamu Bapak Bapak Pikiranku Kehendanku Kehendanku Kuserahkan padamu Harapanku Harapanku Hidupku Hidupku Bersamamu Bersamamu Tuhan Jadikanku Kehendanku Kehendanku Untuk memuliakanku Untuk memuliakanku Untuk memuliakanku Untuk memuliakanmu Memuliakanmu Selumur hidupku Selumur hidupku Kukan terjuang oleh anugerahmu Mengiringmu 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 Tuhan Mengiringmu Dengan segenap hatiku Dengan segenap jiwaku Mengiringmu Apapun beban yang kami pikul Tuhan Apapun ketakutan yang menghadang kami Yang berusaha mengintimidasi kami Kami tidak akan takut Sebab kau cahaya yang menembus kegelapan Engkau cahaya abadi Yang sanggup menembus lorong-lorong gelap kehidupan Engkau yang setia akan janjimu Engkau yang setia akan firman Engkau yang senantiasa melindungi anak-anakmu Tuhan Engkau akan jadikan kami kuat Seperti Raja Wali Yang terbang tinggi mengatasi badai persoalan Biarlah jemaatmu semakin kuat Haleluya Kami tidak akan menjadi iman-iman baik Yang terpaku pada situasi Tapi kami akan maju Sebagai umat pemenang Berkati hambamu yang akan menyampaikan pemberitaan firmanmu Saat ini kami siap Tuhan Mendengar firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap dengarkan firmanmu Tuhan Haleluya Amin Amin Puji Tuhan Kita akan dengarkan firman Tuhan dari hambanya Shalom jemaat KSRL Roy Grogo Yang dikasih Tuhan Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online Pada minggu pertama bulan September ini Hari ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus Namun sebelumnya saya ingin mendasarinya dengan firman Tuhan Kotbah saya pada hari ini berjudul The Art of Forgiving Seni Untuk Mengampuni Seseorang pernah menulis sebuah artikel yang cukup menarik Judulnya adalah Forgiveness It's Not As Simple As It Sound Kalau saya terjemahkan secara bebas Kurang lebih seperti ini Pengampunan itu tidak sesederhana yang biasa Kita Dengar Ada sesuatu yang kompleks Yang kadang-kadang disalah mengerti Atau disalahpahami oleh orang-orang yang harus melaluinya Seperti hal-hal semacam ini Ada orang yang berpikir Jikalau dia benar-benar memaafkan seseorang Maka dirinya tidak akan lagi merasa sakit hati Marah atau kehilangan kepercayaan Banyak orang berpikir kalau dia mengampuni Semuanya ini tidak akan ada lagi Itu tentu suatu konsepsi yang tidak benar Ada orang yang lain lagi yang mengatakan Karena saya terus-menerus memikirkan kesalahannya Saya pasti belum mengampuni dia Atau belum memaafkan dia Ini juga konsep yang tidak selalu benar Yang ketiga Ada orang yang mengatakan Pengampunan itu adalah keputusan satu kali Saya mengatakan Saku mengampuni kamu Mengucapkan kata-kata itu Dan selesai Tapi apakah pengampunan itu suatu tindakan satu kali? Saya pikir tidak demikian Dan pada hari ini kita mau belajar banyak Mengenai hal yang terkait dengan pengampunan Ada beberapa poin dari khutbah saya Yang ingin saya sampaikan kepada Anda Pada hari ini Mari kita lihat poin yang pertama Poin yang pertama dari khutbah saya adalah Pengampunan itu adalah perasarat kita Untuk menerima pengampunan dari Allah Matius 6 dan 14 dan 15 mengatakan Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu Perhatikan kata-kata Yesus ini Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu di surga akan mengampuni kamu Dan jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Jadi kita lihat disini Ketika kita gagal mengampuni seseorang Maka pada saat yang sama Bapapun tidak akan mengampuni kita Tuhan Yesus di dalam Injil Matius Pernah mengajarkan pengampunan ini Dengan suatu cara yang powerful Ketika dia mengajar murid-muridnya Dengan menggunakan perumpamaan Yang terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 22 Sampai ayat yang ke-35 Di dalam perumpamaan tersebut diceritakan Ada seorang raja yang memiliki hamba Dan hamba tersebut dikatakan berhutang 10.000 talenta Hutang yang sangat besar pada waktu itu Satu talenta itu setara dengan 10.000 dinar Satu dinar itu adalah upah Yang diterima oleh seorang bekerja setiap harinya Jadi kalau seorang bekerja 10.000 hari Dia menerima satu talenta Jadi kalau dikatakan dia berhutang 10.000 talenta Itu jumlah yang sangat besar lagi Seseorang perlu waktu 100 juta hari Untuk melunasi hutang sebesar itu Dan di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini Kita melihat suatu gambaran yang luar biasa Raja tersebut mengampuni hamba yang punya Hutang 10.000 talenta Tapi apa yang dilakukan oleh hamba itu? Sesudah dia mendapatkan pengampunan Yang luar biasa itu Dia juga memiliki piutang Kepada orang yang lain Piutang yang jumlahnya tidak banyak Hanya 100 dinar Hanya 100 dinar saja Jumlah uang yang kecil Karena dikatakan seseorang hanya perlu bekerja 100 hari saja Untuk melunasi hutangnya Tapi yang luar biasa adalah Bahwa hamba yang menerima pengampunan 10.000 talenta itu Justru tidak memengampuni Orang yang berhutang 100 dinar Dan malah menjebloskan orang tersebut Kedalam penjara Nah saudara-saudara sekalian Apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam perumahan tersebut? Dikatakan bahwa Raja itu kemudian jadi murka Ketika mendengar hambanya melakukan tindakan seperti itu Dan pada akhirnya Hamba yang jahat itu juga harus Menerima ganjarannya Nah inti dari kisah ini jelas Jika kita gagal mengampuni Maka kita tidak akan diampuni oleh Tuhan Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain adalah Perasaran Bagi kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan Setiap hari kita melakukan kesalahan Dengan apa yang kita pikirkan Dengan apa yang kita katakan Dengan apa yang kita lakukan Kita bersalah di hadapan Tuhan Kita perlu pengampunan dari Tuhan Dan Tuhan akan mengampuni kita Terus syaratnya adalah Bahwa kita harus bisa memberikan pengampunan Kepada mereka yang membuat kita Terluka Itu hal yang pertama Yang perlu kita pahami Terkait dengan mengampuni Yang kedua Pengampunan itu Membutuhkan waktu Pengampunan itu membutuhkan waktu Hanya Tuhan yang bisa Melakukan pengampunan secara instan Pada umumnya manusia harus melewati proses Yang bisa jadi pendek Bisa jadi panjang Louis Smith Seorang pakar Teologi dan etika Mantan profesor di Fuller Seminari Pernah menulis Bahwa seseorang yang mengalami luka batin Karena dikecewakan Karena dirukai oleh seseorang Sebelum bisa Mengalami suatu rekonsiliasi Itu harus mengalami apa yang di dalam bahasa Inggris Dia sebut dengan istilah 3 H H yang pertama adalah Hurt Hurt adalah saat seseorang menyebabkan luka Yang begitu dalam Di dalam dirimu Yang sulit bagimu untuk melupakannya Hurt Itu fase yang pertama Fase yang kedua adalah Hate Hate Benci Artinya adalah Anda menjalani sebuah proses Dimana Anda ingin Agar pribadi yang telah melukai Anda Itu juga akan mengalami penderitaan Yang kalau boleh lebih besar Daripada apa yang Anda alami hari ini Dan hal yang ketiga Fase yang ketiga Sesudah Hurt Sesudah Hate Adalah Healing Healing adalah ketika Anda Menerima Apa yang disebut Oleh Louis Smith sebagai Magic Eyes Mata ajaib Untuk melihat Sesuatu Yang tadinya begitu Kelam Sesuatu yang tadinya Begitu buruk Sesuatu yang Begitu menyakitkan Di dalam diri Anda Menjadi sesuatu Yang Agak berbeda Anda Melihat Sesuatu yang buruk Sesuatu yang gilek Sesuatu yang tidak baik Menjadi sesuatu Yang melalui proses tersebut Anda Bisa Melihat Titik Titik Cerah Di dalam Hidup Anda Nah Proses ini Tiga hal ini Harus Dilewati Oleh Orang Orang Yang mempraktekan Pengampunan Dan kita semua harus Tahu akan hal ini Jangan berpikir Bahwa pengampunan Adalah suatu Tindakan yang Instant Hanya Tuhan Yang bisa Melakukannya Tapi kebanyakan Dari antara kita Sebagai manusia Normal Harus Melewati Proses Waktu Jadi bagi Anda Yang sekarang Sedang bergumul Untuk Melepaskan Pengampunan Fahami Itu adalah Sebuah Proses Sebuah Perjuangan Sebuah Jalan Yang bisa Jadi panjang Atau pendek Itu tergantung Pada Anda Dan bagi Anda Yang membutuhkan Pengampunan Katakanlah Anda Seorang suami Yang pernah Menyakiti Istri Anda Anda butuh Pengampunan Anda juga harus Memahami Pengampunan Adalah suatu Proses Tidak bisa Berlangsung Di dalam Hidungan Jam atau hari Itu hal yang kedua Yang bisa kita pelajari Mengenai Pengampunan Hal yang ketiga Yang ingin saya sampaikan Terkait dengan Pengampunan Pengampunan itu Menuntut kita Melihat manusia itu Seutuhnya Bukan potongan Potongan kecil Yang menyakitkan Hidup Kita Saja Pada saat kita Merasa Diri kita Terluka Pada saat Kita Merasa Disakiti Dengan Demikian Dalam Kejendrungan Kita Sebagai seorang Manusia Hanyalah Melihat Seseorang Yang menyakiti Kita Katakanlah Kalau dia Mengkhianati Kita Hanya melihat Dia sebagai Seorang pengkhianat Padahal Kalau kita Mau jujur Pribadi yang Kita sebut Pengkhianat itu Pribadi yang Kita kasih label Pengkhianat tersebut Memiliki Sisi-sisi lain Dalam hidupnya Bisa jadi Dia adalah Seorang suami Yang bertanggung jawab Yang bertanggung jawab Yang bekerja mati-mati Dari pagi Hingga senja Untuk mengumpulkan Rupiah Agar Kelangsungan Hidup Dari keluarga Anda Bisa Berjalan Dengan Baik Bisa jadi Adalah seorang teman Yang penuh Perhatian Seorang teman Yang sering Kali ada Ketika Anda Membutuhkan Tapi gara-gara Satu peristiwa Yang membuat Dia mendapatkan Label Pengkhianat Hanya itu saja Yang Anda lihat Pengampunan Menuntut Anda Untuk melihat Manusia itu Seombornya Bukan hanya Potongan Potongan kecil Yang bisa jadi Potongan itu Begitu menyakitkan Di dalam hidup Anda Lihatlah Manusia Ibarat Potongan-potongan Musaik Yang membentuk Suatu gambarnya Yang indah Jangan lihat Dia Semata-mata Sebagai salah satu Potongan kaca Yang berwarna buram Yang kenyatanya Tidak menarik Lihatlah Manusia Secara Utuh Hari ini Jika lengkom Merasa dikecewakan Hari ini Jika lengkom Merasa terluka Coba Tanya kali Dalam diri Anda Apakah hanya Wajah dia Katakanlah Sebagai pengkhianat Yang aku lihat hari ini Tidak adakah Wajah-wajah yang lain Yang pada akhirnya Bisa Membawa saya Dalam proses Kesembuhan Luka patin ini Mari kita lihat Hal yang keempat Mengenai pengampunan Pengampunan Itu berarti Menyerahkan Hak kita Untuk Menuntut Balas Seperti Yang tadi Saya singgung Dokter Louis Smith mengatakan Setiap orang Yang Berjalan Menuju Rekonsiliasi Melewati Fase Yang dia sebut Dengan Tiga H Heart Hate And Healing Nah dalam hal ini Dalam kaitannya Dengan poin keempat Pengampunan Itu berarti Menyerahkan hak kita Untuk menuntun balas Ini terkait Secara spesifik Pada hal yang kedua Hate Hate adalah Sesuatu Yang ada di dalam diri kita Yang menundaki Agar orang Yang menyakiti kita Itu mengalami Sakit Yang kalau boleh Lebih besar Daripada apa yang kita alami Minimal sahamala Itulah sebabnya Di dalam bahasa Inggris Istilah Getting Even Kamu Telah menyebabkan Saya Seperti ini Saya ingin Kamu mengalami Apa Yang saya rasakan Saat ini Getting Even Pengampunan Itu berarti Menyerahkan hak kita Surrender Alright Menyerahkan hak kita Untuk Getting Even Untuk membalas Dendam Sudahlah Biarkanlah itu Menjadi Hak Tuhan Kita menyerahkan hak kita Untuk Getting Even Kita menyerahkan hak kita Untuk menuntut balas Kita berikan semuanya Kedalam tangan Tuhan Yang Maha Adil Ini hal keempat Mengenai pengampunan Yang perlu kita ketahui Hal kelima Yang perlu untuk kita ketahui Pengampunan itu Tidak mengharuskan kita Untuk melupakan Saudara-saudara sekalian Pengampunan Itu Tidak mengharuskan kita Untuk melupakan Kita semua punya memori Ketika sesuatu yang buruk Itu terjadi Sesuatu yang punya pengaruh Begitu dalam Di dalam badan kita Itu menjadi sesuatu yang Tidak mudah Untuk kita lupakan Seorang istri Yang diselengkui suaminya Atau sebaliknya Seorang suami Yang diselengkui istrinya Tidaklah mudah Dan boleh dikata Tidaklah mungkin Untuk menghapus Memori itu Begitu saja Dari dalam dirinya Nah saudara-saudara sekalian Sebuah Konsep yang keliru Kalau kita berkata Mengampuni Itu berarti Melupakan Itu sebuah konsep Yang keliru Kita Adalah makhluk Yang diciptakan Dengan memori Dan tidaklah mungkin Bagi kita Untuk melupakan Sesuatu yang menggores Begitu dalam Di dalam batin kita Dengan mudah Seorang yang bernama Louis McBurney Seorang Psikologis Kristen Pernah mengatakan Forgiveness Is not one time Magical act That remove All memory And pain Pengampunan Bukanlah suatu Tindakan Satu kali Suatu Tindakan Ajaib Yang bisa Membuang Semua Memori Semua ingatan Dan rasa sakit Di dalam batin kita Louis McBurney Mengatakan It is a continuously Repetitive Choice Itu adalah suatu Pilihan Berulang Yang kita Lakukan Secara Terus Menerus Di Dalam Hidup Kita Ketika Kita Mengampuni Bukan berarti Kita melupakan Ingatan Itu sudah Pasti Selantiasa Berbekas Di dalam Hati Dan sanubari Anda Lalu pengampunan Itu apa Seperti yang Dikatakan oleh Louis McBurney Pengampunan Adalah suatu Pilihan Yang kita Buat Setiap Saat Ketika Memori Tersebut Mencoba Untuk Menguasai Badan Kita Mencoba Untuk Menguasai Pikiran Kita Sehingga Pada Akhirnya Berhacuni Diri Kita Kita Mengatakan Kepada Memori Tersebut You Cannot Control Anymore My Mind And My Will Engkau Memori Ingatan Yang Telah Menanamkan Hal-hal Yang Pahit Itu Tidak Tidak Akan Lagi Bisa Mengontrol Ku Mengendalikanku Sehingga Aku akan Selalu Berkata I Hate You Aku Memencimu Jadi Pengampunan Tidak Selalu Berarti Melupakan Pengampunan Adalah Suatu Tindakan Berulang Setiap Setiap Hari Kita Berkata Aku Mau Mengampuni Aku Mau Mengampuni Meskipun Memori Kepaitan Itu Terus Berada Di Dalam Diri Kita Louis Smith Mengatakan Ketika Kita Mengampuni Kita Sedang Mendetok Memori Kita Kita Sedang Mempersihkan Memori Kita Dari Racun Racun Jiwa Kita Jadi Sekali Lagi Pengampunan Itu Tidak Mengharuskan Kita Untuk Melupakan Mari Kita Lihat Hal Yang Terakhir Tanpa Pengampunan Tak Ada Masa Depan Yang Cerah Bagi Hidup Di Mereka Mereka Yang Masih Dikrangkeng Diblenggu Oleh Kepahitan Itu Adalah Mereka Mereka Yang Sedang Menutup Masa Depan Yang Cerah Yang Bisa Saja Mereka Mereka Di Dalam Hidup Mereka Sebagai Manusia Nelson Mandela Saya Yakin Anda Kenal Orang Tersebut Dia Lahir Pada Tahun 1918 Pada Usia 44 Tahun Mulai Dipenjarakan Karena Perjuangan Melawan Politik Diskriminasi Dan Selama 27 Tahun Dia Harus Menderita Di Bekerjakan Secara Paksa Untuk Mempecah Batu-batuan Kapur Di Penjara Robben Dan Pada Tahun 1990 Dia Dibebaskan Dari Penjara Dan Yang Luar Biasa Dua Tahun Kemudian Dia Terpilih Menjadi Presiden Afrika Selatan Meskipun Kenyang Disolimi Meskipun Kenyang Disakiti Namun Yang Luar Biasa Dari Nelson Mandela Adalah Dia Sanggup Untuk Melepaskan Kuasa Pengampunan Itu Dan Kuasa Pengampunan Itu Bukan Saja Menyembuhkan Diri Kuasa Pengampunan Tersebut Juga Menjadi Sebuah Kunci Yang Dia Tolarkan Yang Dia Sebarkan Bersama Sama Dengan Uskup Desmond Salah Satu Kata-kata Yang Terkesan Di Dalam Diri Saya Adalah Without For Givness There Is No Future For Our Country Tanpa Adanya Pengampunan Tidak Ada Masa Depan Bagi Negara Kita Inilah Keyakinan Dari Nelson Mandela Ketika Kita Gagal Untuk Mendapatkan Untuk Mengalami Kuasa Pengampunan Itu Di Dalam Diri Kita Ketika Kita Gagal Mengatakan I Forgive You Aku Mengampunimu Maka Sesungguhnya Masa Depan Kita Begitu Suram Sebuah Contoh Yang lain Lagi Saya Membaca Sebuah Buku Yang Ditulis Oleh Dr. Don Colbert Ini Ini Bukunya Emosi Yang Mematikan Sebuah Buku Yang Cukup Menarik Mengenai Emosi Yang Bisa Mengganggu Kesehatan Kita Nah Di Dalam Salah Satu Bab Di Dalam Buku Ini Dr. Don Colbert Meninggung Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Kepaedan Di Dalam Diri Seorang Manusia Dia Menceritakan Pengalaman Dirinya Sebagai Seorang Dokter Yang Menangani Permasalahan Dari Seorang Wanita Yang Bernama Louis Louis Pada Waktu Pertama Kali Bertemu Dengan Dr. Don Colbert Adalah Seorang Wanita Yang Cantik Manis Tidak Terlalu Tinggi Dan Baru Saja Mengalami Pengalaman Yang Begitu Berat Di Dalam Hidup Suaminya Baru Saja Menceraikan Dia Meninggalkan Dia Dan Menikah Dengan Wanita Yang Lain Pengalaman Di Kianati Ini Membak Begitu Dalam Di Dalam Diri Louis Dan Ini Menyebabkan Kebencian Yang Luar Biasa Kepahitan Yang Dikatakan Oleh Dr. Don Colbert Berkurat Akar Sampai Bertahun Tahun Lamanya Tidak Bisa Lepas Dari Kehidupan Louis Dan Dr. Don Colbert Mengatakan Apa Yang Saya Lihat Di Dalam Diri Louis Adalah Keadaan Yang Setiap Hari Semakin Memburuk Louis Yang Cantik Louis Yang Manis Beberapa Tahun Kemudian Menjadi Louis Yang Dalam Tanda Ketuk Dikatakan Buruk Punggungnya Bengkok Wajahnya Penuh Kriput Menjadi Orang Yang Tidak Sehat Sama Sama Sekali Mengapa Semua Ini Bisa Terjadi Ya Oleh Karena Dia Gagal Untuk Melepaskan Pengampunan Kehidupannya Ditawan oleh Kepaitan Seharusnya Dia bisa Menciptakan Masa Depan Yang Indah Namun Oleh Karena Dia Memili Untuk Tidak Mengampuni Maka Maka Masa Depan Dari Kehidupan Louis Begitu Suram Kontras Dengan Apa Yang Dialami Alemandela Kontras Dengan Apa Yang Dilakukan Orang Pulit Hitam Di Afrika Selatan Mereka Melakukan Pengampunan Dan Negeri Mereka Tidak Hancur Oleh Karena Perselisian Namun Negeri Itu Muncul Sebagai Negeri Yang Luar Biasa Maju Di Afrika Selatan Bahkan Pada Tahun 2010 Negeri Ini Dipercaya Sebagai Negara Afrika Pertama Yang Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia Untuk Cabang Olahraga Sepap Bola Suatu Pencapaian Yang Luar Biasa Bapak Ibu Serta Sudara Sudah Sekalian Hari Ini Kita Belajar The Art For Gini Seni Untuk Mengampuni Saya Berharap Kita Bukan Saja Menjadi Sekedar Pendengar Pendengar Firman Saya Berharap Kita Bisa Menjadi Pelaku Pelaku Firman Jikal Hari Ini Anda Masih Memiliki Akar Keperitan Di Dalam Hidup Jikal Hari Ini Kau Masih Ditawan Oleh Sakit Hadi Luka Batin Yang Begitu Dalam Hari Ini Mohon Agar Rok Kudus Mulai Berkarya Di Dalam Kiri Dan Pahamilah Pengampunan Adalah Sebuah Proses Yang Bisa Jadi Panjang Tapi Kalau Kita Dengan Relah Mau Menjalan Punya Determinasi Yang Menjalan Menuntaskannya Maka Saya Yakin Bahwa Kehidupan Anda Adalah Kehidupan Yang Punya Potensi Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Gemilang Tuhan 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 Berkukannya Dan Pada Saat Yang Mereka Diberi Kesabaran Ketika Mereka Menjalani Proses Menuju Kesembuhan Yang Sempurna Berdoa Supaya Mereka Diberi Kesabaran Diberi Ketekunan Diberi Determinasi Yang Kuat Sehingga Akhirnya Proses Pengampunan Tersebut Berlangsung Dengan Sempurna Berkatilah Seluruh Jemaat El Roy Pada hari ini Demi nama Tuhan Yaesu Semua Berdoa Amin Bapak Ibu Serta Sudara Sudara Sekalian Marilah Kita Menyambut Tubuh Dan Darah Yesus Di Dalam Perjamuan Kudus Pada hari ini Namun Sebelum Kita Melakukan Perjamuan Kudus Tersebut Saya Ingin Membacakan Salah Satu Bagian Di Dalam Surat Rasul Paulus Kepada Jemaah Di Korintus 1 Korintus 11 Ayat 28 Tertulis Sebagai Berikut Karena Itu Hendaklah Tiap-tiap Orang Menguji Dirinya Sendiri Dan Sesudah Itu Ia makan Roti Dan Minum Jawan Itu Bapak Ibu Serta Sudara Sudah Sekalian Rasul Paulus Meminta Kepada Seluruh Jemaah Korintus Untuk Menguji Diri Sebelum Mereka Mengambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Dan Hari Ini Kita Melakukan Hal Yang Sama Kita Melakukan Uji Diri Pertama-tama Secara Vertikal Mari Kita Lihat Bagaimana Hubungan Kita Dengan Tuhan Adakah Sesuatu Yang Mengganggu Hubungan Kita Dengan Tuhan Dosa Kesalahan Yang Kita Lakukan Dosa Kesalahan Yang Kita Fikirkan Yang Kita Perkatakan Mari Kita Selesaikan Pada Hari Hari Ini Di Hadapan Tuhan Melalui Pengakuan Akan Dosa-dosa Kita Dan Seligus Kita Memohon Agar Kita Boleh Diampuni Dan Dilayakkan Untuk Ambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Yang Kedua Secara Horizontal Kita Melihat Hubungan Kita Dengan Orang-orang Yang Ada Di Sekeliling Kita Apakah Hubungan Hubungan Tersebut Berlangsung Dengan Baik Atau Justru Tidak Berlangsung Dengan Baik Ketika Ada Kepahitan Ada Sakit Hati Yang Membuat Kita Membenci Mereka Hari Ini Dengan Peterlan Rok Kudus Mari Kita Selesaikan Sehingga Kita Sanggup Berkata Aku Mengampunimu Aku Tidak Mau Membiarkan Agar Kepahitan Menguasai Hatiku Mari Kita Ambil Waktu Untuk Uji Diri Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Inilah Hidup Kami Terbuka Sepenuhnya Di Hadapan Engkau Tahu Diri Kami Seutuhnya Engkau Tahu Ketika Kami Berdosa Dengan Perkataan Kami Dengan Pikiran Kami Dengan Tingkah Laku Kami Oleh Karena Itu Ampuni Kami Tuhan Supaya Kami Pun Layak Mengambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Pada Hari Ini Demikian Pula Engkau Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kami Jika Ada Kepahitan Rasa Benci Rasa Tidak Suka Kepada Sesama Kami Khususnya Orang-orang Yang dekat Dengan Kami Tuhan Ampuni Kami Sehingga Kami Boleh Mengambil Bagian Di Dalam Perjamuan Kudus Pada Hari Ini Terima Kasih Tuhan Demi Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Kini Saya Memberi Kesempatan Kepada Kepala Keluarga Atau Salah Satu Anggota Dari Keluarga Anda Untuk Membagikan Unsur-unsur Perjamuan Kudus Kudus selamat menikmati bila anda sudah siap persiapkan roti atau hosti kemudian angkatlah dengan tangan kanan anda dan dengarlah firman Tuhan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku mari kita makan roti atau hosti yang melambangkan tubuh dari Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita demi nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama memakannya sekarang sekarang persiapkan cawan yang berisikan anggur kemudian kemudian angkatlah dengan tangan kanan anda dan dengarlah firman Tuhan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh daraku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku aku mari kita minum cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus yang tercurah diaras Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita demi nama Tuhan Yesus mari kita bersama-sama minumnya mari kita ambil waktu untuk bersyukur dan berdoa Tuhan kami bersyukur untuk karya penembusannya yang kau lakukan dua ribu tahun yang lalu di atas Kalvari oleh karena kematianmu kami mendapat pengampunan atas dosa-dosa kami oleh karena kematian kami punya masa depan yang indah di dalam kekekalan bersamamu Tuhan pada hari ini kami juga teringat akan firmanmu yang mengatakan oleh bilur-bilur kamu menjadi sembuh kami percaya kuasa salib Yesus juga menyediakan kesembuhan bagi mereka-mereka yang sakit hari ini hambamu mendoakan jemaat El-Roy yang sedang sakit yang memperdoa agar mereka boleh mengalami kuasa dari salib Kristus yang menyembuhkan itu hari ini tubuh mereka dikuatkan dipulihkan terima kasih Tuhan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan bapak ibu serta saudara-saudara sekalian mari kita tutup ibadah online kita pada hari ini sebelum kita mengakhirnya saya mendorong Anda semua terlibat aktif di dalam program-program online yang dimiliki oleh gereja kita mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur dan terima kasih kami mulai menyelesaikan ibadah online kami terlepas dari segala keterbatasannya kami yakin dan percaya bahwa kami sudah diperkati pada hari ini dan gini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing sebelum kami melakukannya kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua khususnya dalam masa-masa pandemi ini kami berdoa agar kami dilimpai berkat Tuhan sehingga kami tidak akan mengalami kekurangan kami juga berdoa agar kami dilindungi di dalam masa-masa pandemi seperti ini di saat kota Jakarta menunjukkan kenaikan yang signifikan dari pemberita COVID-19 kami berdoa agar keluar dan masuk kami senantiasa dilindungi oleh Tuhan kami dijauhkan dari paparan COVID-19 terima kasih Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi online kami mengerti kesulitan yang mereka hadapi kami berdoa supaya mereka diberi ketegunan kerajinan kesabaran sehingga mereka boleh sukses pada akhirnya akan mencerahkan sekena kehidupan kami ke dalam tanganmu yang penuh kasih dan penuh kuasa ya Allah Jemaat El Roy angkatlah kedua belakanganmu terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan menyenangkan engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera demi nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata Amen Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah mengikuti Ibadah Online pada hari ini jangan lupa untuk mengikuti Ibadah Online yang diadakan setiap hal ini di waktunya sana Tuhan Yesus selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati